Mbah Kholil Bangkalan Madura Mbah Kholil Bangkalan Madura Mbah Kholil Bangkalan Madura Mengeluarkan gelas yang dibawa dari rumah dan mengambil air laut dengan gelasnya Aneh bin ajaib, ternyata air laut itu berubah menjadi susu Sekarang mintalah kepada Allah sesuai keinginan kalian dengan lantaranku Ucap Mbah Kholil Bangkalan Dua orang santri Mbah Kholil meminta agar menjadi kaya raya Sedangkan Mbah Manap meminta diberi ilmu yang bermanfaat Kelak keinginan mereka terkabul Dua orang santri itu benar-benar menjadi kaya raya Namun kekayaannya habis berbarengan dengan meninalnya Sedangkan Mbah Manap bisa bermanfaat bagi orang banyak Beliau bisa mendirikan pondok pesantren Lirboyo yang santrinya menyebar sampai ke seluruh Nusantara Bahkan Mbah Manap termasuk ulama yang sangat berpengaruh di Tanah Jawa Walohu alambisowab Terima kasih telah menonton